yo guys kembali lagi bersama gue di channel bynet so di video kali ini gue mau ngebahas seputar itu ya apa tuh namanya line up dari leader hunter ya jadi sebelum lanjut ke videonya jadi ya ini gue mau ngasih tau dulu sorry sorry banget kalau di video ini banyak noise suara agak jelas gitu ya soalnya disini gue gak matiin kipas angin ya jadi ya mohon maaf banget gitu ya jadi sebelumnya dan juga ini adalah video remake ya soalnya kan dulu sempet pernah bikin gitu gue pembahasan kayak leader-leader kayak gini atau enggak build-build partner jadi ya ini adalah video remake dan yang mana pasti di semua build atau meta-meta itu kan bakal berganti gitu ya jadi untuk sekarang apalagi udah di rework ya ini leader hunter ya jadi gue bakalan langsung saja untuk ngebahas dari leader leader hunter dulu ya Nah jadi disini kita langsung saja untuk ke leader hunter ya Nah jadi disini leader hunter itu adalah salah satu leader yang mungkin eh didapetinnya itu rada gampang ya soalnya dia itu didapetin dari collapse berapa gitu gak lupa itu enggak sampai collapse 10 kalau nggak salah itu collapse berapa gitu kalau 6 kalau nggak salah ya jadi ya bodo amat nah si leader hunter ini dulu sempet di nerf ya jadi ya gitulah bakal bakalan rada jelek gitu ya untuk skill tiganya jadi kita langsung saja untuk bacain dari segi yang pertama segi yang pertama dia itu 100% attack damage ya single target terus skill yang pertama itu dia itu apa namanya menyerang kolom ya menyerang kolom ya yang sama kolomnya itu sama dengan leader musuh ya jadi yaitu di kolom yang tengah nah jadi dia itu eh apa namanya bakal menghasilkan 420% damage ya kepada first target jj first target itu target yang pertama kali kali kena gitu ya Nah dan dia juga bakalan ada 30% untuk less for all remaining target ya ini gua enggak tahu apaan artinya tapi kalau kalian tahu yang boleh aja komen aja ya Nah terus disini ada reduce 30% defense dan eh ini tuh untuk semua target ya semua target yang kena dari jangkauan yang skill setah satu ini ya kolom itu menjadi ya semuanya kena reduce defense ya kalau kena nah disini tuh reduce terus defense nya 30% untuk tiga ronde ya jadi ya itu lumayan banget ya lumayan terbantu banget apalagi ada demik juga ya 420% nah terus disini ada skill yang kedua jadi skill yang kedua disini itu dia itu kayak ngeluarin semacam bola-bola api gitu ya Nah jadi disitu disini itu dia sama aja ya visualnya itu sama aja kayak kolom tapi sayangnya ini yang bagian serangan disini disini itu dia itu enggak kebilang kolom ya nggak kebilang kolom ya jadi ya dia itu kayak nyerangnya ke leader doang jadi single target bisa dibilang tapi ini dihususkan untuk leader ya jadi ya bakal nyerangnya ke leader gitu bukan ke partner yang lain Hai Nah disini itu dia itu bakal menghasilkan 600% damage kepada enemy leader ya jadi ya ini nggak ada tulisan untuk kolom ya jadi ya beda lagi nah jadi disini juga ada ignore 40% defense nya leader musuh ya jadi itu lumayan rada berguna banget ya jadi ya gitu lah kalau semisal ada musuh yang leadernya itu dikit lagi ya kalau kalian main ares gitu atau gimana gitu kalian pakai skill 2 aja karena itu bisa mengabaikan defense lawan juga ya jadi ya itu lumayan rada sakit ya kemungkinan besar jadi ya gitulah nah disini gua mau ngasih tahu dulu bahwa ignore 4 ignore defense sama apa tuh namanya sama reduce defense itu beda ya jadi ya mekaniknya mekaniknya sih sama ya soal ya di buff gitu tapi beda ya jadi kalau reduce itu udah dikurangi tapi kalau ignore itu diabaikan ya jadi enggak kehitung lainnya istilahnya enggak enggak dihitung lah jadi anak bawang lah ya kalau kalian main ucing sumput ya kalau kalau anak-anak gitu ya jadi ya kayak anak bawang gitulah di perannya ya Nah jadi untuk skill yang ketiga di sini tuh skill yang ketiga itu dia itu khusus di buffer ya yang mana dulu itu OP banget ya skill ketiganya sebelum di di reward atau dinerf ya dia ini rada-rada lumayan kurang bagus sih kalau menurut gua tapi kalau emang dipakainya di crusade ini lumayan bagus ya untuk skill yang ketiga jadi skillnya itu dia itu punya kayak di buff gitulah di buff yang namanya di buff reduce the enemy leader demigrasi seret ya jadi ada demigrasi seret dari enemy musuh eh dari lidar musuh ya jadi itu bakalan di reduce ya 30% untuk dua ronde nah kita langsung saja untuk elementium ranknya soalnya disini kan biasanya elementium rank itu udah jadi hal pokok lah nah jadi disini elementium rank itu yang disini di sebelah sininya itu sama-sama aja kayak yang lain ya nambahin attack namain defense sama HP tapi yang bedanya itu di sebelah paling kanan kanan ini di pojok kanan disini ada combat ada ada shadowhan ya nama skillnya nah dia itu harus triumf triumf ya ada harus triumf nah disini ada skillnya jadi di saat battle dimulai detonate enemy leader jadi detonate itu kayak apa ya ah istilahnya kayak bakalan disasarin gitu lah intinya kayak gitu lah jadi ya dia juga juga bakalan menghasilkan True Demig equal to 20% of Max HP nya dia sendiri ya jadi True Demig itu adalah eh Demig asli ya jadi enggak enggak berpengaruh sama defense sama demigrasi sama blok itu enggak pengaruh ya ya ini True Demig nya dari 20% Max HP nya dia dan disini endemic does not exit XC tidak termasuk 500% of alai leader attack ya jadi ya enggak termasuk sama yang apa namanya 500% of alai leader attack ya jadi enggak termasuk sama bab yang itu intinya lah dia gitulah untuk si shadowhan ini nah terus untuk eh apa namanya untuk line up ya jadi disini line up itu sebenarnya gimana tergantung kalian aja enaknya ya tapi sini gua bakal ngasih bisa mungkin ngasih referensi gitu ya untuk kalian pakai gitu ya cuy aja disini tuh versinya gua enggak pakai maki ya soalnya ya maki uang belum awakin gitu ya jadi ya bisa guna ganti kalian sendirilah gimana enaknya gitu ya asalkan yang paling pokok atau paling penting di cara buat leader cara buat leader itu ya yang yang kesatu itu ya pasifnya harus nyala dulu soalnya di pasif-pasif itu biasanya mereka itu ada tambahan tambahan damage atau atau enggak ada tambahan HP atau defense lah gimana lah ya jadi ya itu lumayan terhadap pengaruh juga ya Hai nah terus untuk kalian yang misalnya enggak nyalain pasif ada ada juga yang pasifnya itu enggak terlalu butuh-butuh banget ya jadi ya nggak apa-apa dibiarkan juga ya kayak misalnya kayak di skill pasif yang leader Hunter yang kedua itu yang ngurangin cost satu energi doang Nah itu rada useless kalau menurut gua tapi ya kalau kalian enggak mau pakai skill itu ya jadi bebas-bebas aja gitu itu tergantung kalian sendiri aja gimana nah nging bentar cuy tunduh gua anjir ngantuk-ngantuk ini udah jam 10 lebih soalnya eh jam 11 lebih ya intinya kayak gitulah untuk si leader ini ya untuk lineup ini Nah jadi kita langsung aja untuk kalian yang bakalan gua kasih referensi ya jadi disini itu eh mohon maaf banget ya kalau suara gua rada raga jelas gitu raga jelas gimana gitu ya ini soalnya udah malem banget dan gua udah ngantuk banget ini ya gua sepetin aja lah ya biar pas nge-export apa namanya nge-export video itu udah udah sahur gitu ya ditinggal upload aja gitu nah disini ada hotaru ya jadi kita langsung aja untuk jelasin kenapa gua pakai ini kenapa gua pakai ini ya aja disini ada hotaru jadi hotaru disini gunanya untuk road control aja dia buat nge-stone musuh gitu kalau musuh mau nge-unit skill yang pakai hotaru dan di combo sama Miyuki ya biar rednya itu bakal ngurang gitu jadi itu lumayan bagus banget ya untuk kalian pakai nah terus disini ada gigi ya eh sorry sorry hotaru itu kalian bisa ganti sama si saya atau enggak yang lain gitu ya jadi ya ini terserah kalian sih sebetulnya jadi kalau kalian mau misalnya mau mau DM kalian bisa ganti saya tapi kalau kalian mau crowd control gitu ya mau main bertahan atau gimana gitu kalian boleh pakai si hotaru aja karena bagus cuy udah awaken lumayan bagus si hotaru ini nah terus disini ada gigi ya Kenapa gua pakai gigi yang pertama sih gigi itu dia tuh punya buff ya bahwa demigrate kalau nggak salah jadi buffnya itu dia itu bakalan aktif ketika eh apa namanya Hai hero kelas partner kita yang kosnya 14 atau di bawah 14 itu bakal dapat tambahan demigrate ya jadi ya itu lumayan banget apalagi kalau di pasifnya dia itu ketika dia masih hidup ya dan bakalan apa tuh namanya nonjok-nonjok terus musuh aja deh dia itu bakalan dapat yang namanya buff attack juga ya jadi staknya itu bisa dikali 5 ya cuy jadi yang mana si buff attacknya itu 16,5 persen kalau nggak salah Nah kalau dikali tiga itu udah OP sih menurut gua ya jadi ya gua masukin aja sih gigi ya cuy nah terus ini ada Nina jadi Nina disini kalau menurut gua sih kalian nggak perlu ganti sini nah tapi ya kalau kalian emang ngebet banget pengen masukin dua-duanya dari maki sama pan ya jadi ya kalian boleh-boleh aja gitu tetapi ya bakalan kurang enak gitu soalnya kan disini gua apa tuh namanya alasan gua masukin Sinina itu ya buat nge-damage juga ya soalnya kan disini ada Kasumi ya jadi ya Sinina ini ya 11-12 sama si Kasumi cuman bedanya dia tipenya attacker aja dan sekali aja gitu nyerangnya gitu ya enggak kayak si Kasumi yang mana dia itu double nyerangnya jadi dua kali gitu di sebatnya ya eh di sahabatnya ya dia kayak gitu nah terus ini ada pan jadi di pan disini kalian bisa ganti sama si maki atau enggak yang lainnya soalnya disini sipan ini ya gunanya cuman buat ngedamek aja gitu ya buat bantu-bantu gitu nah soalnya disini gua nggak jadiin attacker priba eh teker pribadi attacker utama ya jadi ya nggak terlalu bagus juga untuk di di apa namanya di story stage ke atas ya soalnya ya itu rada-rada susah cuy untuk apa tuh namanya untuk Hai untuk nembus ya jadi ya tanknya itu udah pada keras-keras langga kayak stage-stage sebelumnya gitu nah terus ini ada Hersi di sini Hersi juga sama ya sama halnya kayak sipan jadi ini CRC itu ya spesialis nge-kill sorcerer jadi kalau semisal ada musuh yang langsung nge-spawn sorcerer kalian pakai Hersi dan udah pasti itu bakalan satu one hit kill lain istilahnya one hit kill salah jadi kayak gitulah enak banget sih kalau kalian punya Hersi nah terus ini ada awal apa namanya ada Miyuki ya yang mana si Miyuki ini dia itu memang benar-benar hero yang benar-benar dipakai sampai live game ataupun hero yang dipakai ketika si apa namanya ketika kalian lidernya itu guna ganti gitu ya jadi ya ini sama-sama aja gitu yang bedanya itu ya dia kayak disuruh pertanyaan disuruh apa tuh namanya teh disuruh kayak ngeridus gitulah intinya lah ngeridus serai musuh lah nah terus ini si Miyuki juga gunanya untuk ngedamek juga ya jadi ya gitulah selain dari di buffer si Miyuki juga bisa ngedamek atau enggak ya bisa ridus itulah ridus yang tadi gua bilang ya Nah terus ini ada si Nikola jadi si Nikola disini itu gunanya cuman untuk di buff doang kalau gua ya kalau gua disini cuman untuk di buff aja tapi kalau semisal kalian mau dibuild attack ya jadi yaitu si Nikola bagus-bagus juga karena udah kalau udah bintang 6 itu udah monster sih sumpah itu si Nikola rada susah mati cuy kalau kalian emang bener-bener jago atau enggak apa tuh namanya timingnya tepat banget ya jadi yaitu lumayan bagus nah terus ini ada Angela eh ada Selena sorry maksud gua nah jadi si Selena disini gua apa tuh namanya gua lagi ngemanfaatin dari unit skillnya dia yang mana dia itu ketika diawakan ya jadi unit skillnya itu bisa sampai 80% kalau nggak salah jadi itu yang mana dia itu sangat-sangat amat bagus banget ya kalau kalian pakai lidar Hunter ya soalnya kan lidar Hunter itu dia itu enggak apa tuh namanya teh nggak punya jarang yang banget yang bawa hil ya jadi ya kecuali Diana gitu Nah tapi si Diana itu heal lidarnya itu cuma sekali aja ketika dideploy nah jadi yaitu rada-rada gimana gitu untuk si Diana ya jadi ya gua masukin aja si Selena ini biar bisa bantu-bantu ngeheal juga kalau lidar gua sekarat ya apalagi di sini sih jadi si Selena ini ya apa namanya kuri eh kurir eh si Selena ini sangat kuat-kuat banget ya untuk ngetank ya jadi gitulah kok kurel kok kurir ya tadi ya hehehe goblokannya nah jadi kurir yang aneh nah terus ini ada Hatshiki jadi Hatshiki disini gua fokusnya ke DMX tapi dia juga bisa kok jadiin di buffer kayak sama kayak Nikola Nata cuman bedanya sih Hatshiki tur ada susah survive ya jadi ya bakalan cepat mati aja gitu kalian jangan aneh aja gitu ya jadi gitulah terus di sini ada Kasumi yang mana dia itu Hirokor menurut gua ya Hirokor juga ya selain dari Miyuki kenapa karena si Kasumi itu sangat-sangat bagus untuk kalian pakai ketika si musuhnya itu dikit lagi gitu ya atau enggak lahat finishing itulah untuk orangnya jadi ya gitulah untuk line up kali ini ya jadi ini eh gua mau lihatin dulu ini untuk e-equipment si UV nya ya tadi ada yang request juga jadi ya ini kalau kalian mau nah ini eh buildnya si UV kalau kalian mau ngikutin kalian bebas kalau enggak ya nggak ya udah gitu aja dia segitu aja sih di video kali ini ini ya sorry sorry banget dan sorry banget intinya sorry banget kalau bahasanya kurang dimengerti kalian boleh aja dikomentar gitu dan kalau kalian kalau menurut kalian eh boleh eh bermanfaat ya eh belum boleh bermanfaat ya kalau kalau menurut kalian bermanfaat atau enggak kalian bisa share dan like dan subscribe juga channel ini lah ya aja kayak gitu nah udah sih segitu aja lebih dari gua ya jangan lupa mungkin gua bakalan bikin konten-konten yang seru lagi gitu ya Apakah ada game-game waifu baru gitu ya nanti gua review dan first imperfect first impression gitulah jadi ya segitu aja dari dari gua ya jadi bye bye bye